Kematian selebgram ENS 30 tahun setelah melakukan operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok Jawa Barat 22 Juli lalu menambah panjang jumlah perempuan yang harus meregang nyawa demi terlihat cantik. Semua perempuan memang berat cantik, namun apakah ada cantik seharga nyawa? Cantik sejatinya sangat bergantung pada persepsi individu, namun persepsi itu banyak dikendalikan oleh konstruksi sosial masyarakat dan industri. Di era 1980-an sampai 1990-an, cantik ala bintang Hollywood menjadi standar perempuan Indonesia. Sedangkan sejak tahun 2000-an, cantik gaya Korea menjadi acuan. Namun apapun tren yang berkembang, ukuran cantik harus berkulit putih, langsing, dan berambut lurus sepertinya masih menjadi standar yang dipegang masyarakat Indonesia. Ahli Neuroscience yang juga dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Taufik Pasyak mengatakan, keinginan perempuan untuk cantik diperoleh melalui proses belajar dari lingkungan. Peran perempuan yang lebih banyak berkutat di sektor domestik membuat mereka lebih mudah melakukan penilaian dan perbandingan tentang kecantikan. Perempuan yang merasa tidak memiliki standar kecantikan yang dibangun masyarakat biasanya akan merasa cemas, kurang percaya diri, tidak puas dengan hidupnya, hingga merasa tidak bahagia. Karena itu banyak perempuan rela menghabiskan uang, waktu, tenaga, dan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlihat cantik dan diterima masyarakat. Secara biologis, perempuan juga lebih cepat terlihat tua dibanding laki-laki. Kolagen atau protein yang menentukan elastisitas kulit perempuan akan turun secara dramatis sejak masa menopos tiba. Sementara pada laki-laki, penurunan kolagen itu berlangsung sejak usia muda tetapi berkurang sedikit demi sedikit secara konsisten. Dengan segala keunikannya, semua perempuan berhak untuk cantik. Namun untuk terlihat lebih cantik dan bisa diterima masyarakat, lakukanlah dengan cara yang sehat. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranata Bandung, Fni Indriani mengatakan, kunci untuk cantik dengan sehat, terletak pada kemampuan diri dalam memandang realitas. Jika ingin terlihat menarik, maka lakukanlah dengan menjaga pola makan, olahraga rutin, dan perawatan tubuh sewajarnya. Jadilah cantik dengan cara yang sehat. Tetap berpikir jenih dan jangan mudah terpancing informasi kecantikan yang salah. Salah mengambil tindakan bukan cantik yang Anda dapatkan, tetapi justru nyawa yang jadi taruhan. Terima kasih telah menonton!